Intro Di Gui Rujan Lebat selama beberapa waktu terakhir bangunan tanggul penahan jalan atau TPJ di Desa Melinjo kecamatan suruh Kabupaten Renggalek, Ambrok Akibat kejadian ini petugas melakukan pembatasan kendaraan yang melintas Untuk sementara waktu yang boleh melintas hanyalah kendaraan roda 2 saja Ambrok Ambroknya TPJ di Desa Melinjoan kecamatan suruh ini diketahui terjadi pada 20 Desember kemarin Kejadian ini berawal saat hujan lebat mengguyur kawasan ini sejak sore hingga malam hari Kemudian pada 20 Desember pagi hari diketahui bangunan TPJ yang ada di RT24 Desa Melinjoan sudah Ambrok Panjang TPJ yang Ambrok itu mencapai 40 meter Sedangkan ketinggiannya sekitar 9 meter Akibat Ambroknya TPJ ini bau jalan penghubung antar dusun juga terkikis Dan mengancam Ambroknya badan jalan Kapolsek Suruh AKB Bambang Purwanto menyampaikan Ambroknya TPJ membuat pengguna jalan yang melintas di daerah tersebut harus berhati-hati Terlebih jika kondisi hujan dan debit air sungai meningkat Warga yang melintas harus ekstra hati-hati Karena rawat terjadi Ambrok susulan yang mengakibatkan amblesnya badan jalan Saat ini untuk kendaraan yang boleh melintas hanyalah kendaraan roda 2 Sedangkan kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan Pengecekan betul TPJ itu Ambrok jadi bangunannya itu ambles Tapi tidak seluruhnya terseret oleh aliran sungai Untuk jalan kemarin kita pasang rambu untuk roda 4 tidak boleh lewat Tapi roda 2 masih bisa dilewati Untuk antisipasi nanti kalau roda 4 bisa ambles masuk ke sungai Kita kasih rambu untuk roda 4 Bambang juga menambahkan lokasi Ambroknya TPJ ini berjarak sekitar 100 meter dari permukiman warga Sehingga Ambroknya TPJ tersebut tidak berdampak langsung ke permukiman warga Untuk penanganan lebih lanjut Saat ini pemerintah desa melinjur bersama pihak terkait Sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Tenggalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!